Pemirsa, inilah suasana persiapan Basar Buah Hasil Bumi Songgon yang hendak digelar di Dusun Degarjo, Desa Bayu, Kecamatan Songgon, Banyuwangi, Jawa Timur. Panitia Basar sudah 100% ready mempersiapkan segala sesuatunya untuk gelar Basar Buah Hasil Bumi Songgon pada Minggu 9 Juli 2023. Acara Basar ini akan dihadiri oleh banyak petani buah asli Songgon yang bakal digelar di lokasi ini, tentunya dengan segala macam buah. Dari mulai jenis macam durian, manis, kopi, jengkol, dan banyak lagi hasil buah tanaman bumi Songgon. Meski acaranya masih hari Minggu, namun di lokasi acara di hari Sabtu ini sudah dipadati stand-stand Basar yang menggelar banyak jenis buah. Satu stand yang dijujuki tim Banyuwangi 1 TV yakni stand bufeni yang menjual jenis durian yang mungkin bisa menjadi manit bagi para lelaki. Di stand bufeni ini, meski acara belum dimulai, namun para warga sudah memadati tempat ini. Kenapa? Ternyata di stand Basar milik bufeni ini menjual durian yang mungkin langka. Nama jenis durian tersebut yakni durian mamba black. Apa bedanya dengan durian yang lain? Menurut bufeni, durian ini memang khusus bagi pria, terutama bagi para suami yang sudah berumah tangga, karena diakini memiliki khasiat tersendiri bagi para lelaki. Jenis durian mamba black ini memang agak berbeda, buahnya berwarna putih, sedikit ada warna hitamnya. Menurut Yudi, salah satu pengunjung yang sudah mencicipi durian mamba black ini menyampaikan, durian yang ia makan adalah jenis durian yang ia sukai, lantaran selain rasanya yang lejit, manis dan pahit, namun yang lebih penting baginya adalah setelah makan durian tersebut. Tidak hanya puas pada dirinya, namun dampaknya sekaligus akan bisa memuaskan kepada istrinya. Ini si mamba, si black mamba, oh mantap, ini mantap si mamba. Ya, coba ini makan pak, gimana rasanya pak? Oh mantap, 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 mantap. Ini namanya durian apa ini? Si mamba, ya khusus kejantanan pria, oh ini khusus kejantanan? Kan, artinya habis makan ini? Oh, bisa perang, nanti malam bisa perang, mantap. Oh gitu, ya. Ini banyak ini pak, jenis duriannya di sini, di Songgon? Banyak, banyak sekali, banyak sekali. Asli produk kejantanan Songgon, tempatnya desa Tegerejo. Ini banyak macamnya. Masih banyak macamnya ini kalau Songgon. Ini kebetulan ada si mamba untuk kejantanan pria, khusus ini. Rasanya lagi-lagi pahit, mantap. Mantap, lebih mantap ntar kemalam. Wih, mantap. Jenis durian mamba black ini juga menjadi cerita tersendiri bagi penjualnya. Sebab menurut Bu Feni, yang menjual jenis durian ini sering dimarahi oleh pelangganya. Kenapa? Lantaran awalnya tidak percaya. Namun setelah pembeli tersebut sudah mengkonsumsinya, sejumlah pembeli tersebut menelpon kembali lantaran ketagihan dan ingin membeli kembali untuk dimakan dan dikonsumsi bersama istri di rumahnya. Ini Ibu yang jualan? Iya. Ada pelanggan gimana katanya kalau beli ke Ibu? Oh, katanya dia itu habis makan itu yang memangnya kayak itulah, Pak. Bagi yang punya suami. Iya. Jadi habis makan itu, terus kemudian telpon Ibu? Iya. Terus bilang apa dia? Saya dibilangin bang, set, Mbak Ibu. Kenapa kok dibilang bang, set, Bu? Iya, gila katanya. Oh, setelah makan ini terbukti gitu ya? Oh, iya, iya, iya. Ini sudah lama jualan jenis durian begini, Bu? Sudah satu bulan masih yang ini. Satu bulan. Tapi barangnya banyak ya durian. Apa namanya, Bu? Mamba. Mamba. Berapa? Yang kecil, yang berapa, yang besar berapa? Yang paling besar itu 110. Biasanya saya jual itu. 10 ribu, yang besar? 110. Kalau yang kecil, yang sedangka itu 45, 40. Itu ya. Eh, barang tersedia ya? Iya. Hasilnya yang luar biasa ya, Bu? Iya, iya, iya. Untuk orang berumah tangga tapi ya, Bu? Iya, iya. Bu Ayu, jualan durian ya? Iya. Pedagang biasa atau mungkin menyediakan banyak durian, Bu Ayu? Pedagang biasa, kalau cuma musim saja. Iya. Apa saja yang dijual jenis durianya? Ada yang pink, ada yang oran, juga ada yang mentega. Kalau yang lain ada nggak? Mungkin merah atau oran? Oran ada ya? Ada kalau orang. Harganya berapa sampai berapa? 50 sampai 100, ada yang 150. Ukurannya besar-besar yang jelas ya? Iya, iya. Pasar di Dusun Tegal Rejo Desa Bayu kecamatan Songgon yang bakal digelar pada Minggu 9 Juli 2023 ini nampaknya bakal ramai dikunjungi warga. Silahkan bagi yang punya waktu longgar bisa datang di tempat ini sambil menikmati keindahan alam Songgon yang sejuk penuh panorama alam. Tidak hanya buah, di basar yang diselenggarakan oleh kelompok tani Songgon ini nantinya bakal ada penyuluhan atau edukasi usaha tenak kambing. Dalam kesempatan yang sama, Panitia juga mendatangkan kejumlah para ahli di bidang pupuk organik guna berbagi ilmu kepada masyarakat luas. Dari Banyuangitawa Timur, Tim Liputan Banyuangisab TV melaporkan. Dari Banyuangitawa Timur,